Uda'u ila sabili Rabbika bil hikmati wal maw'idratil hasanati wa jadil hum billati hiya ahsan Wasiyamulugatan, siyam secara bahasa adalah Al-imsaku mutlaqan, menahan secara umum Fayad khulupi, masuk ke dalam arti siyam atau sawum secara bahasa Al-imsaku anil kalam, diam dari berbicara Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Maryam Ini nazartu lirrohmani saumah, aku bernadar kepada Allah untuk sawum Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan manusia Jadi masuk ke dalam arti sawum itu adalah menahan diri dari berbicara Bisa dilihat di dalam surat Maryam ayat 36 Itu secara bahasa, jadi menahan secara mutlaq Arti siyam itu adalah menahan secara mutlaq Termasuk juga menahan diri dari berbicara itu Arti siyam, arti sawum, arti puasa Ada pun siyam secara syari'i, ada pun puasa secara syariat Yang dimaksud dengan puasa, yang dimaksud dengan sawum, yang dimaksud dengan siyam adalah Menahan diri dari makan, minum, jima' dan semua yang membatalkan dengan niat ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala dari terbit pajar sampai terbenam matahari Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Surat Al-Baqarah ayat 187 Makanlah olehmu, minumlah olehmu Sampai nampak bagimu benang putih dari benang hitam dari pajar Di waktu pajar